Dan silahkan duduk, selamat pagi dan shalom GBI Icon, kurang kedengeran saudara, selamat pagi dan shalom, puji Tuhan, wow, selalu seneng ya kalau kita bisa berada dalam hadirat Tuhan saudara. Saya pribadi dari kemarin waktu di MDPJ, di Sentul, wah saya mimpin pujian pun bahkan ketika saya berada di atas panggung pun saya bisa merasakan bahwa Tuhan melawat umatnya, Tuhan melawat setiap kita. Jadi it's so beautiful, sangat indah sekali kalau kita itu masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi saudara, selama kita masih sehat, selama kita masih diberikan kekuatan, mari bawa dirimu, bawa hidup kita, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi yang percaya katakan amin saudara, wow, terima kasih Pastor Budi, ya memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Pastor Budi Sastra juga gembala saya saudara, karena Pastor Budi sekarang adalah gembara rayon 70, membawai Singapura, berarti gembala saudara adalah juga gembala dari kami. Jadi kalau saudara melihat Pak Budi mungkin gak selalu ada di Singapura, ya karena saya bilang sama Pak Budi, Pak Budi harus juga tinggal di Singapura juga gitu ya. Jadi harus dibagi-bagi saudara, tapi senang sekali pagi hari ini saya juga merasakan kekeluargaan ya, walaupun saya jarang kesini dari pintu depan, sampai saya masuk ke dalam ruangan ini saya merasakan wow, it's so beautiful, makanya saya senang sekali di dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya saudara juga senang, amin? Iya kan? Ketemu satu dengan yang lain, walaupun mungkin hanya seminggu sekali, ataupun juga di cool, tapi sama-sama memuji Tuhan. Wow, itu indah banget saudara. Yang paling pasti, one moment with Jesus can change everything. Hanya saat perlu satu saat, hanya perlu satu masa, itu bisa membawa perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Saya punya pertanyaan nih buat kita semua, apa sih saat terindah dalam hidup kita? Kalau saya bertanya kepada saudara, coba pikirkan baik-baik. Apa? Yang kira-kira menjadi momen terindah dalam hidup saudara. Mungkin bisa jadi, ya, pastor dalam pernikahan saya, ketika saya, mungkin sebelum menikah saya melamar calon istri saya, saya dilamar calon suami saya, kami menikah, kami punya anak, saya dapat pekerjaan pastor, saya udah lama sekali berdoa, Tuhan izinkan saya bekerja, saya dicukupi. Dan banyak sekali, kalau kita kan menelusuri lebih lagi, apa saat terindah dalam hidup kita, pasti gak ada habis-habisnya. Apalagi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya, kita semua yang berjalan bersama dengan Tuhan, pasti punya masa-masa yang indah. Amin saudara. Kehadiran Yesus, itu membawa kebahagiaan. Siapa yang pengen bahagia saudara? Saya pengen, saya selalu setiap hari berdoa, biar saya dan istri dan keluarga, kita semua mau bahagia. Ada ayat Tuhan mengatakan dalam Masmur, pasal yang ke-16, ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Dalam terjemahanan dikatakan, di hadapan Tuhan ada kebahagiaan. Di tangan kanan Tuhan ada apa? Ada nikmat senantiasa. Jadi kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan, dan Yesus hadir di situ bersama-sama dengan kita. Satu janji Tuhan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah, ada kebahagiaan. Jadi saudara jangan ragu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jangan takut untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tadi waktu kita menyanyikan lagu, saudara, waktu kita menyebah sama-sama. Tuhan taruh satu perkataan, yaitu adalah openness. Transparent. Terkadang kita ini mungkin gak open ya. Terkadang kita ini gak transparent di hadapan Tuhan. Kita tahu, walaupun Tuhan tahu bahwa Tuhan tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu betul. Tapi alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan kita membawa keterbukaan. Openness. Dalam penyembahan, saudara. Jangan ragu untuk berkata, Tuhan ini aku. Ini yang aku hadapi. Ini yang aku alami. Tapi aku tahu, waktu aku mengangkat tanganku, waktu aku berdoa, waktu aku menyembah. Disitu Tuhan menjamah hatiku, dan hatiku dipulihkan. Hidupku diubahkan. Dan bahkan sakit pun bisa Tuhan sembuhkan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Dan itu membuat setiap kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Sekali lagi, hanya dengan sebuah pertemuan, perjumpaan, Tuhan Yesus bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Saya mengajak kita semua disini untuk melihat ada tiga kisah di dalam firman Tuhan. Yang pertama, ada seorang toko di Alkitab, saya percaya kita semua sudah tahu dan mengerti ini, adalah Zakeus. Kita melihat di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-19, ayat 1-10. Nanti saudara di rumah, tolong dibaca dan direnungkan. Saya membuat sebuah rangkuman disini. Siapa sih itu Zakeus, saudara? Zakeus, kita tahu adalah seorang-orang yang kaya. Pemungut cukai. Gangster. Kenapa saya bilang gangster? Karena dia ditakuti, saudara. Pemungut cukai ditakuti dan bahkan memungut cukai itu lebih daripada sebagaimana seharusnya. Dan dikira disini orang jahat sekali. Gangster, musuhnya orang banyak. Jadi gak ada satu pun yang suka sama Zakeus. Zakeus, istilahnya kalau zaman sekarang mungkin dibilang tukang palak ya. Seperti itu ya. Dibenci banyak orang. Saudara bayangkan. Bagaimana kalau saudara hidup dalam sebuah komunitas. Saudara tahu, saudara itu tidak disukai. Saudara itu dibenci oleh banyak orang. Pasti gak enak sekali ya. Nah, orang tua Zakeus, memberi nama dia Zakeus. Sebenarnya artinya bagus sekali. Artinya apa? Bersih. Artinya apa? Murni. Tapi, pada kenyataannya, hidupnya sebaliknya. Bukan bersih dan murni. Malahan jadi cibiran. Malahan dibenci orang lain. Ditakuti orang lain. Dan malahan dijauhkan orang-orang lain, saudara. Dan ini sangat gak enak sekali. Lalu, cerita yang kedua. Saya lanjut ya. Perempuan penderita pendarahan. Dalam kitab Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Ini sebuah kisah yang menurut saya cukup menyedihkan juga. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kalau kita terjangkit COVID, saudara, satu hari pun cemas. Dua hari takut, tiga hari, empat hari, lima hari gak sembuh-sembuh udah bingung. Kadang-kadang kita ngerasa nafas kok sesek ya, gitu. Cek jantung kok deg-degan ya, segala macem. Dan pikiran itu sudah bisa macem-macem, saudara. Iya. Mungkin penyakit yang lain. Pusing kepala aja udah bingung, gitu. Tapi perempuan ini mengalami sakit selama berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Cukup lama. Di dalam kitab Markus dikatakan disitu bahwa perempuan ini mencari berbagai macam tabib. Dia pergi ke seluruh tabib, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Dan bahkan, dia dianggap kotor dan hina. Hidupnya di jalan, saudara. Maaf. Pendarahan itu di dalam dalam kitab, di kehidupan pada zaman itu, pada era itu adalah unclean. Bau, saudara. Gak ada yang mau deketin. Darahnya keluar terus. Nah, tidak punya harapan. Pergi ke tabib semua, ke dokter di zaman itu. Tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Tidak punya apa-apa lagi. Mungkin, saudara. Ini dalam impresi saya bahwa perempuan ini sudah menghabiskan uangnya, hartanya untuk berobat. Untuk pergi ke dokter, untuk pergi ke tabib. Dia gak punya apa-apa lagi. Habis semuanya. Tinggalnya di jalan. Dan dianggap seorang miskin. Dan dia malu. Kenapa? Bau. Saudara bayangin, kalau orang jalan melihat perempuan ini, bau ya. Ini bau apa? Oh ini, perempuan yang mengalami pendarahan. Aduh, bau banget. Darah kamu bau banget sih. Aduh, bau. Mulai tutup hidung, saudara. Ini refleksi dari orang-orang normal, saudara. Ada rasa malu. Bayangkan. Selama 12 tahun seperti ini. Wow. Ini yang menyedihkan. Dan satu lagi. Saya bawa saudara ke cerita selanjutnya. Perempuan yang kedapatan berzinah. Di dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-8, ayat 2-11. Saya rangkumkan. Jadi perempuan ini melakukan sebuah perbuatan perzinahan. Istilahnya kalau zaman sekarang itu terciduk. Terciduk, saudara. Ditangkaplah. Sama waktu itu, sama pemuka-pemuka agama. Ditarik. Keluar di situ. Dan di saat itu pemuka-pemuka agama, mereka mencoba Yesus. Karena mereka tahu Yesus itu maha pengampun dan penuh kasih. Dikatakan bahwa ini kalau berzinah harusnya dihukum mati. Dirajam pakai batu sampai mati, saudara. Ditanya Yesus gimana? Udah buat dosa. Udah buat salah. Apa yang harusnya diperbuat? Hukum mati ini. Rajam sampai mati. Dipermalukan dihadapan publik. Sudah salah. Dia tahu bahwa dia salah. Ditarik, saudara. Saya gak tahu keadaan hari itu seperti apa. Tapi namanya baru berzinah. Kedapatan berzinah langsung ditarik, saudara. Yang pasti keadaan mungkin secara pakaian pun mungkin tidak utuh ya. Dipermalukan dihadapan publik. Perempuan ini hanya menunggu waktu untuk dihukum. Dan sepertinya tidak ada harapan. Di ujung kematian. Menurut hukum. Harus mati. Harus dirajam. Gak bisa apa-apa lagi, saudara. Ketiga cerita ini. Ketiga pribadi ini. Memiliki kisah hidup yang berbeda. Tetapi, saudara. Saya mau katakan pagi hari ini. Biar kita sama-sama mengerti. Mereka memiliki pengalaman yang sama. Yang mengubahkan hidup mereka. Ketika Yesus hadir. Ketika Tuhan lewat di situ. Hidup mereka diubahkan. Ketika Yesus hadir. Respon kita itu menentukan. Katakan sama-sama respon. Kita harus meresponi kehadiran Tuhan. Tuhan maha hadir. Seperti pagi hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan hadir. Apa respon kita? Kita milih untuk diam? Atau kita lebih milih. Tuhan aku mau menyebah Tuhan. Kita hanya memilih untuk saudara berdiri dengan Steve saudara. Saudara gak mau memangkat tangan saudara. Saudara gak mau menyembah Tuhan. Apa saudara lebih milih untuk merespons. Tuhan aku mau menyembah engkau ya. Tuhan aku mau terbuka di depan Tuhan. Tuhan ini aku mau cerita. Ini aku alami. Aku mau bernyanyi untuk engkau. Respons itu menentukan saudara. Saya ingin membagikan sebuah ilustrasi. Tentang respons. Pada satu saat. Di sebuah barbershop. Jadi ada tukang barbernya. Dan ada juga yang karya customer-nya saudara. Lalu ketika lagi potong rambut ya saudara. Lambutnya lagi dicukur gitu. Tukang potong rambut ini melihat kalung salib. Di customer-nya. Dia bilang begini. Kamu Kristen ya? Iya. Kamu pengikut Kristus ya? Iya. Dia bilang. Menurut saya Yesus itu tidak ada. Menurut saya Yesus itu gak hadir. Jadi ngapain kamu ikut Kristen? Terus customer ini. Ya berkata. Menurut saya. Yesus itu ada. Dan saya tahu Yesus itu hadir. Dan bahkan Yesus itu ada disini. Dia bilang gitu. Enggak. Berdebatan. Lalu bingung jawabnya seperti apa saudara. Singkat cerita. Setelah selesai ya. Bayar. Oke. Keluar. Customer ini pria ini saudara jalan. Dia berpikir. Gimana ya Tuhan? Saya harus menjawab. Ya sebuah pertanyaan ini. Dengan bisa memberikan penjelasan langsung. Kepada pria yang mencukur rambut ini saudara. Lalu di pinggir jalan dia melihat. Oh banyak sekali orang-orang yang gondrong. Rambutnya panjang gitu. Banyak sekali yang berantakan. Mukanya gitu. Rambutnya gitu. Wah jenggot semua berewok gitu ya. Berantakan gak dirawat dengan baik. Mereka homeless-homeless di pinggir jalan begitu. Dia dikasih hikmat oleh Tuhan saudara. Lalu dengan semangat dikembali ke toko cukur rambut tadi saudara. Dia datang ke sana. Dia bilang. Dengar. Tukang potong rambut itu gak ada. Dia bilang. Gak ada apanya? Gak ada. Loh saya barusan potong rambut kamu tadi. Ya enggak. Dia bilang. Kalaupun tukang potong rambut itu ada. Gak akan ada orang-orang yang di luar dari toko ini. Berewoknya berantakan. Rambutnya berantakan. Gak semuanya tidak beraturan. Enggak. Menurut saya tukang potong rambut itu gak ada. Saudara tahu jawaban dari orang ateis ini. Yang gak percaya dengan Tuhan Yesus. Dia bilang. Salah sendiri. Kenapa mereka gak respon dan datang ke toko saya untuk dicukurin. Dia bilang begitu. Lalu apa yang terjadi saudara? It's the same thing. Dia bilang. Sama. Dia bilang. Kamu merasa bahwa Yesus itu gak ada. Kamu merasa bahwa Yesus gak hadir. Karena kamu tidak merespon. Karena kamu gak pernah mau datang sama Yesus. Andai kata kalau kamu mau datang sama Yesus. Dia pasti ada untuk kamu saudara. Singkat cerita. Respon itu sangat penting sekali. Tuhan itu saudara. Mengasih setiap kita. Tuhan itu sayang pada setiap kita. Mungkin kita merasa sendirian. Kalau saudara berkata. Tuhan peluk aku. Tuhan pasti akan memeluk saudara. Mungkin tidak bisa kelihatan secara fisikal. Tapi melalui mata rohani kita. Melalui saudara spiritual. Kita bisa merasakan bahwa pelukan Tuhan itu ada. Kehadiran Tuhan itu ada. Tugas kita hanyalah merespon. Tuhan. Aku capek ini. Tuhan. Aku pengen dipeluk. Tuhan bisa memeluk saudara. Dan saudara akan merasakan kasih Tuhan. Tuhan. Aku sendirian. Tuhan bisa menjadi teman baik bagi saudara. Teman istilahnya kalau bahasa anak muda sekarang teman curcol saudara. Dalam doa. Saya banyak sekali curcol sama Tuhan. Jadi kalau saya berdoa. Saudara saya gak pakai bahasa yang formal sama Tuhan. Walaupun saya tahu dia adalah Tuhan di atas galaga yang saya hormat. Tapi ketika saya doa. Saya mau menganggap Tuhan itu sebagai teman baik saya. Saya mau menganggap Tuhan itu adalah pribadi yang dekat sama saya. Saya langsung bilang Tuhan. Contohnya. Hari ini capek banget Tuhan. Aduh Tuhan. Ketemu klien Tuhan. Kok ini cerewet banget Tuhan. Kok galak banget Tuhan. Sudahnya mulai curhat saudara. Tuhan rasanya. Gimana ya. Hati ini gak tenang banget ya Tuhan. Aduh Tuhan. Tolong Tuhan. Gimana Tuhan. Hati saya ini gundah. Saya pengen rasanya dipeluk. Saya capek banget. Saya nangis saudara. Lalu ketika saya berdoa. Saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Tiba-tiba saya merasakan. Wow. Tuhan itu hadir ya. Tuhan itu bisa memeluk setiap kita. Walaupun gak bisa kita lihat saudara. Praktekkan ini saudara. Memang dia Tuhan. Dia segala Tuhan kita hormati. Tapi jangan lupa. Dia adalah Tuhan yang mengasih setiap kita. Tuhan adalah sahabat kita yang paling baik saudara. Kalau kita gak punya teman curcol di kanan kiri. Jangan takut. Never feel lonely. Jangan pernah merasa sendirian. Karena saudara punya Tuhan Yesus. Saudara. Ya. Amen. Bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Wow. Bagi ketiga tokoh yang kita bahas tadi. Tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan bisa mengubahkan setiap kehidupan mereka. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku kata Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup seseorang. Pasti membawa perubahan. Pasti membawa kesembuhan. Pasti membawa pemulihan. Ketika kita merespon kehadiran itu. Kita kembali lagi ya. Di kisah yang pertama. Zakius. Menurut orang-orang disana. Gak mungkin bisa diubahkan. Jahat. Setiap melihat Zakius. Rasanya mungkin ya pada zaman itu. Rasanya pengen marah. Rasanya geram sekali. Karena dia melakukan perbuatan yang tidak adil. Pemungut cukai memungut lebih daripada seperti biasanya. Seperti yang harus dibayarkan. Tapi. Kalau saudara baca di ayat yang pertama. Yesus berjalan masuk ke Yeriko. Disitulah perubahan terjadi. Kenapa? Kehadiran Yesus di kota itu. Mengubahkan seorang Zakius. Dia naik pohon. Ya. Karena dikatakan karena dia pendek. Dia naik pohon. Dia melihat kehadiran Yesus disana. Yesus berkata. Zakius. Turun yuk. Aku mau bertamu di rumahmu. Zakius punya pilihan. Amin saudara. Dia bisa bilang bahwa. Who are you? Ngapain harus ke rumah saya? Ya kan? Gak perlu. I don't need you. Mungkin dalam pikiran dia juga bisa berkata bahwa. Aku udah punya cukup uang. Aku sudah punya banyak orang-orang. Yang melayani aku. Kenapa aku harus bisa mempersilahkan orang ini datang ke rumahku? Tapi ternyata respon Zakius berbeda. Itulah ketika Yesus hadir disana saudara. Wow. Zakius langsung turun dan singkat cerita mereka pergi ke rumah Zakius. Tidak ada yang tahu sampai hari ini percakapan apa yang terjadi disana. Amen. Tapi apa yang terjadi ketika itu Zakius berdiri dan berkata. Hari ini aku akan mengembalikan bahkan empat kali lipat daripada yang pernah aku ambil. Dan Yesus berkata hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Zakius itu datang dengan segala kerendahan hati dan mempersilahkan Tuhan Yesus. Dari tempat yang tinggi dia turun saudara. Dengan kerendahan hatinya dan mempersilahkan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Kunci Zakius diubahkan. Yang pertama adalah karena dia bertemu dengan Yesus. Karena kehadiran Yesus di Jericho ada disana. Yang kedua adalah ketika Zakius memiliki namanya kerendahan hati. Kunci setiap kita mau diubahkan. Gak ada yang lain selain kita rendah hati. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan saudara. Belajar terbuka dan transparan di hadapan Tuhan. Datang dengan apa adanya saudara. Kita gak perlu berlagak maaf. Seperti kita menjadi orang lain. Tapi di hadapan Tuhan datanglah dengan kerendahan hati. Dan izinkan Tuhan mengajar. Izinkan Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Yang kedua. Cerita yang kedua tadi adalah perempuan penderita pendarahan ya. Bayangkan 12 tahun mengalami pendarahan. Berdesak-desakan karena Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Di sana saudara ya. Dan perempuan ini kan memang mengalami pendarahan. Dan mungkin di saat ini dia juga takut. Kalau dia berdiri dan dia jalan. Kan darahnya akan bercucuran saudara. Apa yang terjadi? Perempuan ini berusaha untuk menghampir Yesus. Mungkin dengan susah payah. Karena mungkin dia ada di lantai saudara. Dia mencoba untuk menggapai Yesus. Dengan harapan aku percaya. Asalku jamah jubahnya saja. Maka aku akan sembuh. Gak punya cara lain. Gak ada harapan lagi. Tapi ketika Yesus hadir di sana. Harapan itu ada. Amen saudara. Perempuan ini punya iman dan pengharapan. Hanya datang dengan menjama jubah Yesus. Maka dia disembuhkan. Yesus pun berpikir. Ada tenaga, ada energi yang keluar dari aku. Siapa yang menyentuh aku? Kata perempuan ini dengan gugup dan dengan rasa takut saudara. Dia bilang, Tuhan saya yang menyama jubah Tuhan. Seketika itu perempuan itu sembuh. Karena iman dan pengharapannya. Saudara. Kita perlu muzizat Tuhan. Kita perlu mengalami kesembuhan. Dan kita percaya saudara. Hanya dengan kehadiran Tuhan. Saudara gak perlu lama-lama. Just one moment with Jesus. Tuhan bisa sembuhkan saudara. Pagi hari ini saya gak tau. Mungkin dari antara kita yang datang dengan sakit penyakit pagi hari ini. Kita mengalami mungkin sakit penyakit apapun yang gak bisa kita ceritakan sama orang lain. Tapi percayalah. Pagi hari ini datang sama Tuhan. Minta Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan sanggup untuk menyembuhkan setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Yang terakhir saudara. Perempuan yang kedapatan berzinah. Gak tau juga harus ngapain. At the end of the day pada akhirnya memang dia harus mati menurut hukum. Tapi dia gak melakukan apa-apa. Dia hanya diam dan berserah penuh. Seketika itu juga dosanya diampuni. Dia diselamatkan serta dipulihkan. Orang bersalah. Gak bisa ngapakan lagi. Cuma bisa berserah. Kalaupun kita kedapatan mengalami posisi seperti ini saudara. Sudah saatnya kita berserah kepada Tuhan. Ada hal yang bisa kita lakukan. Ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Ada hal yang bisa kita kontrol. Ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Di saat kita berada dalam satu situasi yang tidak bisa kontrol. Saudara. Yang pertama yang kita lakukan adalah berserah penuh. Katakan Tuhan. I'm done. I cannot do anything. Saya sudah lakukan sebagian saya sebisa saya. Tapi selebihnya itu adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan pegang kendali. Di saat kita gak bisa. Ketika kita berserah penuh. Tuhan bisa. Perempuan ini dianggap mustahil untuk keluar dari hukum. Dianggap bisa untuk mati seketika disitu dirajam pakai batu. Tapi ketika dia berserah penuh. Tuhan Yesus bisa mengubahkannya. Di saat itu saudara. Ketika orang-orang mau siap merajam batu. Tuhan Yesus cuma berkata. Siapa yang gak pernah buat dosa. Lempar batu ini duluan. Tapi ternyata satu dari yang paling tua. Satu demi satu. Mereka meninggalkan tempat itu. Dan hanya kehadiran Yesus dan dengan perempuan ini. Dengan rasa takut. Dengan rasa malu. Rasa sedih saudara. Tuhan berkata. Jangan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Betapa Tuhan sayang sama perempuan ini saudara. Ketika dia berserah penuh. Tuhan hadir dan Tuhan mengubahkan. Tiga poin hari ini. Ketika Tuhan Yesus hadir. Responi dengan benar. Yang pertama. Datang dengan segala kerendahan hati dan hati yang terbuka. Yang kedua. Datang dengan iman dan pengharapan. Yang ketiga. Datang dengan hati yang berserah penuh. Dan saya mau katakan ini. Yesus Kristus yang kita punya. Tetap sama. Baik kemarin. Maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan bisa menolong saya. Tuhan juga pasti bisa menolong saudara. Kalau Tuhan bisa mengubahkan saya. Tuhan juga bisa mengubahkan setiap saudara. Mungkin ada banyak pergumulan. Tidak hanya terjadi di dalam saudara. Mungkin ada di antara keluarga-keluargamu. Agamu juga yang perlu mengalami perubahan. Mengalami kesembuhan. Mengalami pemulihan saudara. Bagikan saudara hari ini. Responi firman Tuhan. Dan katakan. Yesus sanggup. Yesus bisa. Yuk datang sama-sama kepada Tuhan. Yuk masuk sama-sama ke dalam hadirat Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan. Saudara sudah mengerti hari ini. Yang perlu kita lakukan. Adalah datang ke dalam hadirat Tuhan. Yang perlu kita lakukan. Adalah kita sungguh-sungguh membawa hidup kita. Datang untuk datang menyembah Tuhan. Dan berharap kepada Tuhan. Amen saudara. Pagi hari ini saya gak tau apa yang saudara alami. Tapi Tuhan sekali lagi. Terlebih tau dari semuanya. Saya ingin sama-sama kita bangkit berdiri ya. Haleluya. Sebuah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Wow. Pasti mengubahkan kehidupan. Yuk tutup mata sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika saudara menyembah. Ketika saudara dalam hadirat Tuhan. Gak perlu malu. Kalaupun saudara harus mengangkat tanganmu. Gak perlu malu. Kalaupun ada air mata yang mengalir. Dari matamu saudara. Bahkan gak perlu malu. Kalaupun engkau harus mengekspresikan cintamu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjawab pagi hari ini. Kau bahar alamu. Bila hati terasa berangu. Tak seorang pun mengerti. Kau bahar alamu. Kau bahar alamu. Apa yang harus ku buat. Katakan. Katakan. Dia berfirman. Mari datanglah. Dia selalu. Pendulikan aku. Ku datang Yesus. Di apiku segala. Beban ku. Sujud di antarnya. Amen. Ku bawa hidupmu. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku. Dan bebaskanku. Dia ubah. Dia ubah. Ibu. Amin. Barui hatiku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi. Saat datang. Di altarnya. Tuhan. Bila hatiku. Bila hatiku. Bila hatiku. Terasa berangu. Seorang pun. Mengerti. Baru. Ku. Ya. Yesus. Apa yang. Harus. Ku. Buat. Dengan firman Tuhan. Dia berfirman. Meningat. Dia selalu. Dia selalu. Pedulikan aku. Ku datang. Yesus. Di apiku segala. Beban ku. Sujud. 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 Di altarnya. Ku. Bawa. Hidupku. Ku. Terima. Anugerahnya. Ku. Bawa. Hidupku. Terima. Dengan iman katakan. Dia ubahin. Baharui hatiku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi. Saat datang. Di altarnya. Jemaah Tuhan akan suaramu. Katakan. Sujud. Di altarnya. Ku. Bawa. Hidupku. Jemaah setiap hati Tuhan. Jemaah setiap hidup hari ini. Tuhan mengasih. Setiap kami. Tuhan mencintai. Setiap kami. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Aami. 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 Sesuatu. Sesuatu. Baru terjadi saat datang di Al-Kanah. Mari berdoa. Ketika hati kami merasa berat, Tuhan. Kami tahu kemana harus kami pergi. Kami mau datang kepadamu, Tuhan. Mungkin di tempat ini, banyak saudara yang rindu untuk mengalami perubahan dalam hidup, saudara. Orang Kristen itu harusnya menjadi orang yang menyenangkan, bukan menjadi batu sandungan, saudara. Tapi sekiranya pagi hari ini, masih ada di dalam dirimu yang perlu kau bereskan. Kalau mungkin hari-hari ini pun kau mengalami, dan kau tahu bahwa kau masih menjadi orang Kristen yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi hari ini kau berkata, Tuhan. Aku mau kehadiranmu membawa perubahan dalam hidupku. Ubah karakterku. Ubah hidupku menjadi seperti kau, Tuhan Yesus. Kalau engkau adalah orang ya, tutup matamu. Mari kita menghormati satu dengan yang lain. Angkat tanganmu di depan Tuhan, saudara. Jangan malu, jangan malu. Jangan malu, saudara. Tuhan kau melihat tangan-tangan yang terangkat bagi hari ini. Mereka hari ini untuk mengalami perubahan, Tuhan. Dalam karakter mereka, dalam hidup mereka, Tuhan. Kalau engkau bisa mengubahkan seorang Zakius, yang dianggap tidak mungkin untuk bisa diubahkan, tapi kehadiranmu bisa mengubahkan, Tuhan. Yang tidak mungkin sekalipun. Tuhan, aku berdoa. Kami berdoa pagi hari ini. Cama setiap hati. Biar lagi setiap kami boleh mengalami perubahan. Semakin hari menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kami menjadi seorang pribadi, seorang Kristen yang menyenangkan. Bukan yang menjadi batu sandungan, Tuhan. Pakai kami untuk menjadi saluran berkah. Pribadi kami. Kami menjadi kesukaan bagi orang-orang banyak di luar sana. Bukan karena kami pandai membawa diri kami. Tapi terlebih karena mereka melihat Yesus yang ada di dalam diri kami, Tuhan. Biarlah banyak orang terpikat. Karena Yesus. Karena karakter Yesus dalam diri kami. Dalam nama Yesus. Yang kedua, saudara. Berapa banyak saudara yang mungkin disini mengalami sakit-penyakit, saudara. Yang saudara rindu untuk mengalami kesembuhan. Baik penyakit yang kecil sekalipun, saudara. Mungkin penyakit yang gak terlalu besar. Tapi pagi hari ini selalu berkata, Tuhan, aku meminta kesembuhan pagi hari ini. Karena Tuhan sumber kesembuhan. Bari yang katakan, beri reman Tuhan pagi hari ini. Seorang yang rindu mengalami kesembuhan. Taruh tangan saudara di bagian yang sakit, saudara. Taruh di bagian yang sakit. Aku berdoa pagi hari ini. Dengan bilur-bilur Yesus. Engkau sanggup menyembuhan. Tuhan perempuan yang mengalami pendarahan. Selama dua belas tahun. Tuhan ketika dia menjama jubamu. Seketika itu bukan dia sembuh. Maka pagi hari ini kami berdoa. Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi engkau. Tuhan sembuhkan setiap kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bilur-bilur menyembuhkan kami. Bilur-bilur menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Oh Rabakara Labasana. Kami berkatakan pagi hari ini. Hai dengar sakit penyakit. Engkau tidak ada lagi dalam tubuh kami. Kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami tahu kami dipulihkan dan kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir saudara. Berapa banyak saudara yang rindu mengalami. Saudara. Pemulihan di dalam aspek kehidupan. Di dalam hidupmu. Mungkin secara Keekonomi yang saudara. Dalam pekerjaan saudara. Dalam apapun yang saudara lakukan. Saudara rindu mengalami pemulihan saudara. Dalam hubungan saudara. Antara suami dan istri. Antara orang tua dan anak. Dengan bos saudara. Mungkin di tempat pekerjaan. Dengan teman saudara. Ada hubungan yang retak. Ada hubungan yang hancur. Tapi hari ini. Tuhan bisa memulihkan. Bara yang perlu pemulihan. Angkat tanganmu saudara kah. Tuhan sanggup. Tuhan aku berdoa pagi hari ini Tuhan. Setiap hubungan yang retak. Setiap hubungan yang hancur. Akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap komunikasi yang breakdown. Aku berdoa. Aku berdoa. Akan diluruskan. Akan kembali dengan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Situasi rumah yang sedang tidak damai hari ini. Aku berdoa. Kita bersama-sama berkata. Tuhan kami percaya. Damai Kristus turun. Atas rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam kantor sekalipun. Di tempat pekerjaan saudara. Ada rasa tidak damai. Ada rasa takut. Aku berdoa Tuhan hari ini. Tuhan pulihkan kantor-kantor kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hubungan dengan sahabat-sahabat. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan biarlah kami boleh Tuhan. Bersatu bersama-sama Tuhan. Bersama dengan keluarga kami. Dengan sahabat kami. Dengan rekan-rekan sepelayanan kami. Tidak ada gesekan lagi Tuhan. Semua sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu. Menteraikan terus Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Bentuk kami. Menjadi serupa dengan gambaranmu. Kami-kami katakan hari ini. Tuhan. Hanya dengan sebuah kesempatan. Ketika kami bertemu dengan Yesus. Engkau sanggup mengubahkan. Dan engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Terus berbicara pada setiap kami. Roh Kudus. Pimpin hidup kami. Dan apapun yang kami lakukan. Biarlah hidup kami selalu memulihkan nama. Terpujilah nama-Namu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berjaya sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan.